Ketemu Juragani Gupi Gunung Kijul Keren Akhirnya sampai sini juga Kulang-kulang ibu Kepanggi mele Nah ini Bang Bik Bersama tim Teman-teman dari KGSR ini Sesepuhnya Pak Gunawan Sama ini Senior Senior Pak Edison Nah ini kita berkunjung Menyiapkan teman kita yang ada di Gunung Kijul Anggota KGSR Yang sudah lama bergabung Ini sejak tahun 2015 Akhir Dia masih konsisten Meskipun di Pucuk Gunung ini Mas Suri Brejeki Langit Nah ini Yuk sebelum kita lanjutkan Jangan lupa ya Subscribe, like, dan komen Channel Bang Bik 8483 Kembali lagi di channel Bang Bik Ini kami Coba untuk berkunjung ke teman lama Anggota KGSR yang lama Dan ternyata Jauh Di atas Gunung Di perbukitan Kapur Sudah air Sudah air ya Sudah air Dan sangat menarik sekali Karena apa Banyak sekali kelemahan Atau pengurangan yang Harus dihadapi Yang menjadikan suatu Tampangan Terutama buat Mas Suri Yang ada tinggal Dan ada Dan berkembang Untuk memotakannya Selanjutnya Kita ikutin Hal-hal yang nanti Yang bisa Dibahas Atau diceritakan Oleh Mas Suri Dalam komunitasnya Forum Recepilangit Ya lanjut Mas Suri Sejarah berdirinya Kupi Langit itu Seperti apa Tolong diceritakan Sejarahnya Awal Mura Awal Mura Berdiri di Tahun 2014 Itu regenerasi dulu Di Saipam Apa? Di Saipam Oh Kupi Saipam Kemudian Berjalannya proses Ketemu anak-anak Duga di sini Terus datunglah Jadi kelompok Sebelangit Kurang lebihnya Awal 2018 2019 Terus Terus Ketemu anak-anak Seperti Dupati Kemudian Kita Kekulit Pengembangan Di sini Terus Dibunlah Kolam-kolam Dari Pengembangan Dalam Anjikan Diasi Saat ini Anggutanya Sudah berada Kira-kira Anggutanya Yang masuk Di tempat Yang ini Sekarang Ini sebelah Seorang Anggut Ya Ada yang Anggut Di Asal-usulnya Atau Sejarahnya Kenapa sih Kok dinamakan Rejeki Langit Apa karena Tempatnya di atas Gunung Dan Menjulang tinggi Ke atas langit Atau gimana Simpel sih Mas Jadi Mungkin Masnya Untuk ke sini aja Perlu tantangan Yang luar biasa Terus Apalagi Saya Jualan ikan Ijas Itu Gimana ya Menurut saya Tak terduga lah Pendapatannya Dari manapun Yang tahu Hanya Seperti apa Yang Anggut yang Makna Kuasa Terus Seperti 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 Karena Sebelian kami Rata-rata Itu Online Bukan Langsung Bukan Outline Seperti Untuk Selanjutnya Mas Di Ikan Gubi Ini Kalau Saya Lihat Kan Ininya Banyak Teng-teng Fokus Di Gubi Jenis Apa Kalau Saya Fokus Warna Warna Solid Terutama Ekor Leber Mungkin Air Habisdu Japan Hotel Seperti itu Ft Seperti itu Pak Saya Fokus Fokus Warna Solid Kenapa Karena Yang Berkaitan Kepangsa Pasar Saya Jadi Saya Sementara Ini Jualnya Mudah Yang Warna Solid Terutama Rata-rata Kan Konsumen Saya Masih Banyakan Akal Ulang Terus Di Antara Jenis Jenis Beberapa Jenis Itu Yang Banyak Ada Yang Solid Ada Yang Corak Segala Macam Itu Jenengan Lebih Fokus Ke Yang Solid Di Antara Itu Contohnya Apa Mas Namanya Ada Ada AFR Terut Japan Gutel AFP Seperti Itu Mosko 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 Seperti Itu Di Antara Jenis-jenis Ikan Itu Kendalanya Apa Yang Dari Perawatan Dulu Misalnya Kalau Di Ini Kendalanya Semua Menurut Saya Kendala Pak Pertama Di Tujung Gunung Itu Situasi Kendala Yang Tidak Menentu Gambling Antara Malam Dengan Siang Hari Kemudian Kendala Yang Paling Besar Disini Adalah Air Sudah Memasuki Musim Kemarau Biasanya Antara Bulan 7 Sampai Bulan 11 Disini Memang Mendapatkan Air Benar Benar Sulit Kemudian Kendala Yang Paling Paling Besar Disini Adalah Jaringan Internet Mungkin Bapak Bapak Disini Untuk Mendapatkan Sinyal Biasa Disini Sudah Susah Bahkan Internet Sinyal TV Disini Tidak Ada Terus Selain Selain Itu Disini Masih Seperti Apa ya Akses Jalan Mungkin Sulit Bangit Jalannya Untuk Menuju Kesini Kendalanya Banyak Jadi Kendala Menurut saya Bukan Abatan Jadi Itulah Kendala Salah Satu Kendalanya Adalah Air Jalan Menuju Lokasi Dengan Medan Yang Terjal Barangkali Dari Pemerintah Gunung Gudul Ada Perhatian Lebih Terhadap Warganya Yang Maju Yang Penuh Inspiratif Penuh Kemawan Untuk Bertahan Hidup Memajukan Ikan Gupi Selain itu Juga Memberikan Inspirasi Masukan Terhadap Lingkungan Warga Warga Yang Lain Yang Terutama Terdampak Badai Covid Ini merupakan Salah satu Program Yang bisa Diandalkan Selain itu Mas Ini cerita Infirasi Dan yang Lain Selama Ini Penjualannya Itu Gimana Kalau selama Ini Menurut Penjualan Tidak ada Masalah Yang penting Punya Barang Terus Konsisten Terus Kualitasnya Bisa Bersaing Laksud Penjualan Sampai Dari Dulu Saya Awal Mula Merintis Sampai Saat Ini Pasarnya Stabil Kata Kata Orang Gak Rupi Udah Anjil Itu Menurut Saya Gak 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 Ternyatanya Saya Masih Bisa Jual Harga Yang Mantas Terus Stok Saya Sampai Saat Ini Gak Pernah Punya Stok Sampai Saat Ini Malah Semakin Naik Semakin Naik Seperti Itu Nih Yang Menarik Dari Gupi Udah Laku Gak Pangsa Pasar Seperti Apa Yang Sudah Nyenengan Bentuk Jadi Seperti Ini Pak Saya Yang Pertama Mengucapkan Terima Kasih Sekali Sama Teman Teman GSR Komunitas Gupi Solo Raya Karena Apa Saya Sekarang Dulu Saya Ceritain Dulu Saya Terus Terang Budidaya Ikan Gapi Itu Hanya Jualan Ketokotok Ikan Hias Atau Hanya Jualan Dengan Harga Rp. Sampai Rp. Rp. Setelah Itu Kurang Lebih Tahun 2016 Saya Bertemulah Sama Teman Komunitas Gupi Solo Raya Yang Ada Di Njung Giring Tempatnya Pak Nanang Dari Situ Saya Ketemulah Mas Angga Terus Saling Komunikasi Kemudian Kita Diajarkan Ini Loh Gapi Itu Ternyata Tidak Hanya Laku Dengan Pangsa Pasar Seribu Dua Ribu Bisa Laku Kuwan Ribu Ratusan Ribu Bahkan Jenis Jenis Tertentu Bisa Laku Dijual Dengan Harga Yang Lumayan Fantastis Bisa Jutaan Dari Situ Saya Terus Belajar Kemudian Saya Mencoba Bagaimana Pemasarannya Dan Alhamdulillah Bisa Jualan Dengan Harga Yang Lumayan Fantastis Untuk Pangsa Pasar Jualan Kami Dibagi Menjadi Beberapa Segment Terutama Adalah Upgrade Terus Kualitas Biasa Terus Yang Untuk Pemula Dan Pangsa Pasar Ke Teman Teman Bisa Memilih Jualan Yang Bagaimana Jualan Yang Top Biasanya Tidak Harus Daya Ikan Banyak Tapi Mengutamakan Kuat Pasar Yang Paling Bagus Biasanya Saya Share Ke Grup Luar Negeri Terlebih Galu Nanti Kalau Misal Tidak Laku Share Ke Komunitas Kemudian Dibagi Lagi Ada Reseller Yang Mengambil Semua Jumah Tertentu Kemudian Yang Benar Benar Sudah Tidak Laku Atau Bisa Dikatakan Reject Nyalah Yang Tidak Dijual Secara Online Saya Dijual Koko Tradisional Sini Dioto Pak Karena Kami Berkelompok Dan Diri Pribadi Sini Komunitas Komunitas Pernah Kejenengan Ikuti Dulu Permasuk Anggota Yang Lama Dari KBSR Seberapa Peran Ketifnya Atau Perannya Komunitas KBSR Seperti apa Menurut Kejenengan Jadi Peran Komunitas Itu Sangatlah Penting Terutama Bagi Saya Yang Bagaimana Ya Yang Tidak Disiklar Sini Kan Dulu Awal Mulanya Tidak Ada Yang Bukidaya Ikan Jadi Untuk Saling Tau Ternyata Kualitas Saya Hanya Seperti Itu Dengan Adanya Komunitas Ternyata Bisa Saling Tukar Pengalaman Menurut Saya Disini Udah Paling Bagus Menurut Saya Tapi Ternyata Saya Bisa Saya Bisa Memperbaiki Kualitas Apakah Cukup Membantu Mas Komunitas Membantu Bantunya Kalau Saya Yang Saya Rasakan Langsung Dari Dampak Ekonomi Dampak Ekonomi Dulunya Saya Hanya Berjualan Dengan Harga Seribu Setelah Ketemu Dengan Komunitas Komunitas Terutama KGSR Saya Bisa Berjualan Dengan Harga Minimal 50.000 Online Harga Reseller Bisa Jadi Banyak Sedikit Tapi Kena Partai Partai Tertentu Yang Harus Diberi Seperti Itu Pak Yang Zelas Dampak Ekonominya Ada Harapan Yang Jenengan Untuk Pemerintah Itu Apa Yang Pertama Untuk Pemerintah Kendala Di Khususnya Kendala Di Sini Sangat Luar Biasa Pak Kemudian Apa Ya Mengingat Ternyata Terutama Di Tegara Jumitang Hari Ini Masih Sekali Banyak Warga Masyarakat Yang Pada Menganggur Atau Hanya Mempergantungkan Ke Petani Atau Bertani Dan itu Tidak Mendapatkan Pendapatan Pokok Berharap Setelah Setelah Ini Ada Perhatian Khusus Ada Bimbingan Khusus Supaya Wardah Disini Memiliki Nilai Tambah Yang Lebih Atau Memiliki Pendapatan Yang Lebih Bisa Dengan Secara Sistem Hidaya Jalan Jadi Biasanya Kalau Udah Jam 7 Ke Atas Itu Mau Keluar Daerah Beli Apa Itu Rata Rata Udah Jadi Momok Tentu Penuh 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 Jadi Suatu Kendala Selain Itu Adalah Di Sinyal Internet Sekarang Musim Apa Serba Internet Sekolah Sekarang Internet Sedangkan Disini Itu Boroh Internet Sinyal HP Biasa Sudah Sudah Didapat Selain Sinyal HP Sinyal TV Juga Ada Radio Yang Bisa Menarik Sekali Setelah Kita Ngobrol Dengan Mas Surin Suatu Kegiatan Usaha Yang Mas Mudah Dibuat 30 Mas Satu Mas Mudah Tapi Punya Semangat Yang Luar Biasa Semoga Ini Menjadikan Inspirasi Buat Teman Teman Semua Untuk Menjadi Orang Yang Lebih Kuat Lebih Semangat Lagi Dalam Keadaan Apapun Meskipun Semua Serba Banyak Kendala Dan Terima Kasih Sampai Ketemu Bang Burung I Bum Teman Kalau Saya Tarok Di 节目 Di Teng Mati Mati Satu Hari Teng Mati Teng Mati Jadi Harus Res Terus Terus Teng Terima kasih.